hai 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 lihat-lihat Pak baik-baik bisa dimulai Pak bisa-bisa mulai Pak ya oke baik Pak Miwan bisa dimulai baik bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik sahabat rumah belajar selamat datang kembali di video conference sahabat DFB belajar bersama di sini sama kami Duta rumah belajar hari ini adik-adik SDG jadwalnya akan belajar rumah Juta rumah belajar Nusat Negara Barat 2018 di atau biasanya dipanggil Kak Ozi Ozi adalah rumah belajar Nusat Negara Barat tahun 2018 video ini juga telah guru SD dengan Mataram Nusat Negara Barat baik-baik adik-adik teman-teman semuanya dalam peri sehat selama belajar di rumah jangan lupa selalu semangat untuk terus belajar dengan selalu manfaatkan salah satunya di kontrap ADNB dari Senin sampai Jumat sudah ada jadwalnya selain itu untuk menambah bahan ajar bahan bacaan kemudian sumber belajar adik-adik juga bisa mengakses portal rumah belajar bisa download aplikasinya kemudian di install atau juga bisa melalui website dengan URL belajar selain itu juga ada juga tipe edukasi disana juga adik-adik bisa belajar berbagai macam pelajaran berupa video dan hal-hal lainnya ada juga radioedukasi silahkan manfaatkan fasilitas yang ada dari nah ini sudah tidak sabar lagi untuk belajar pada pagi hari ini bersama Kauji pada pagi hari ini berkait penyesuaian diri atau ada panggungan hewan dan silahkan disimak materi yang akan ditambah apabila ada pertanyaan silahkan adik-adik ketika dipersilahkan untuk bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau melambaikan tangan nanti akan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan atau untuk memberikan pertanyaan untuk menulis artinya tetap semangat belajar dan akhirnya nanti isian terkait pembelajaran kita pada pagi ini sudah tidak sabar terpelajar lagi semua saya yakin sudah siap untuk belajar begitu kita dengarkan bersama dari Kauji kepada Kauji terima kasih Kauji Irwan jelas terdengar suara saya jelas Kau terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semuanya yang pagi hari ini guru doakan semoga semuanya adik-adik sekalian dalam keadaan sehat tetap semangat dan tentunya tetap berbahagia di rumah sekalipun mungkin pada pagi hari ini tidak bisa bersekolah seperti biasanya tetapi mudah-mudahan kehadiran kami para duta rumah belajar pada pagi hari ini tetap menambah semangat adik-adik semua untuk tetap terus belajar dan saya juga ucapkan ruangan ini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian dan kegiatan ini bisa menambah apa namanya pengalaman dari adik-adik semua untuk terus belajar dalam kondisi apapun ya baik pada pagi hari ini kita akan mulai belajar kita sebentar saya share screen dulu oke baik jadi pada kesempatan pagi hari ini ya materi kita adalah tentang hewan dan tumbuhan ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Guru Irwan bahwa nama Pak Guru adalah Samsul Fahrozi Duta Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat jadi untuk kesempatan pagi hari ini sekalian kita akan belajar tentang adaptasi hewan dan tumbuhan nanti ada adik-adik kalian yang ingin memberikan komentar ya atau ingin menjawab pertanyaan dari Pak Guru bisa langsung apa namanya mengetiknya di kolom chat ya di kolom chat kalau ada dari Pak Guru kita langsung mulai dari kita pada pagi hari ini tentang adaptasi hewan dan tumbuhan kita mulai jadi adaptasi itu sendiri penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan jadi sekali lagi adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tujuan adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup hewan dan tumbuhan itu tujuannya ada dua jadi sekali lagi tujuan penyesuaian diri atau tujuan adaptasi itu ada di sekalian adalah ada dua ada dua yang pertama itu untuk mendapat makanan jadi sekali lagi tujuan yang pertama mereka beradaptasi adalah untuk mendapat makanan jadi mohon diingat yang pertama adalah untuk mendapat makanan kemudian yang kedua tujuan beradaptasinya adalah untuk melindungi jadi adaptasi makhluk hidup karena nanti di tengah-tengah sesi nanti Pak Guru akan mengajak adik-adik sekalian untuk bermain tebak-tebakan jadi mohon diingat-ingat materi yang disampaikan ini nanti kita akan akan ada kita bermain teka-teki silang mohon bisa diperhatikan dengan baik jadi ada sekali lagi ada dua tujuan adaptasi yang pertama adalah untuk mendapatkan tangan dan yang kedua adalah untuk melindungi diri kemudian selanjutnya bentuk adaptasi bentuk adaptasi makhluk hidup itu ada dua bentuknya yang pertama yaitu dari bentuk tubuhnya dari bentuk tubuhnya kemudian yang kedua yaitu dari tingkah laku tingkah laku yang dilakukan oleh hewan maupun tumbuhan jadi ini ada dua sekali lagi ada dua bentuk adaptasi yang dilakukan yaitu bentuk tubuhnya kemudian dari tingkah laku bentuk tubuh artinya setiap bentuk tubuh hewan maupun tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu ada fungsinya ada fungsinya sesuai dengan lingkungan mereka masing-masing inilah bentuk adaptasi dari bentuk tubuh kemudian dari tingkah laku mereka juga jadi ada dua bentuk adaptasi bentuk tubuh dan tingkah laku kemudian kita lanjutkan bentuk adaptasi dari sisi bentuk tubuh dari bentuk tubuh contohnya seperti bentuk mulut serangga seperti bentuk mulut serangga ini ada yang tahu hewan apa namanya yang ini silahkan bisa di chat di ketik ada adik sekalian yang ini hewan apa namanya yang ini karena ada adik boleh di boleh di kolom chat hewan apa namanya yang aku tunjukkan ini sudah ada baik ada adik Triani Triani Dinda kemudian ada adik Andara ini hewan belalang bentuk mulutnya seperti ini bentuk mulutnya seperti itu kemudian yang sebelahnya ini ada kupu-kupu ada kupu-kupu bentuk mulutnya juga beda bentuk bentuk mulutnya itu berbeda antara apa namanya kupu-kupu dengan belalang mengapa? karena cara mereka untuk mendapatkan makanan itu berbeda coba bayangkan nih kalau saat tukar model mulutnya ini yang mulutnya ada di belalang jadi belalang seperti ini bentuknya bayangkan betapa susahnya belalang harus mendapatkan makanan kalau seandainya mulut belalang seperti kupu-kupu ini begitu juga sebaliknya kalau seandainya kupu-kupu bentuk mulutnya seperti belalang bayangkan betapa susahnya kupu-kupu harus mendapatkan bagaimana caranya dia akan bisa menyedot apa namanya sari di bunga makanannya dari cairan-cairan manis yang ada di bunga bagaimana caranya kalau seandainya bentuknya seperti ini seperti bentuk apa namanya belalang begitu ya kemudian disini ada lalat bentuknya seperti ini seperti ini bentuknya bentuk mulut seperti ini serangga yang seperti ini ini adalah bentuk mulut penjilat penjilat ini jadi dia mencari makannya dengan penjilat kalau yang kupu-kupu tadi itu mengisap kalau yang itu dengan mengunyah jadi bentuk mulut mulut lalat seperti ini menjilat sama seperti mungkin ada yang tahu tidak kira-kira yang bentuk mulutnya seperti ini selain apa selain lalat ada tidak yang tahu kira-kira apa yang bentuk mulutnya seperti ini boleh di kolom chat ada di sekalian tidak yang tahu di antara adik-adik ini yang bentuk mulutnya apa namanya sama seperti bentuk mulutnya lalat silahkan di kolom chat jika ada yang tahu silahkan adik-adik ada yang tahu ada yang tahu adik-adik di chat nyamuk nyamuk di sebelah oke nyamuk di sebelah yang menurutnya seperti ini dia hewannya bersayap agak besar dia ya biasanya kalau kita melihat geli ada yang tahu ada yang tahu huruf awalnya huruf awalnya ini ada ada yang hidup di kamar hewan itu adalah kecoa kecoa itu benuk mulutnya seperti ini itu apa itu kecoa salah ini jawab jadi kecoa oke kecoa mohon apa Irwan kalau saya kesini apakah tertutup dia gambarnya gimana kak tertutup tidak gambarnya tidak kak masih jelas oke jadi contoh serangga apa namanya serangga yang bentuk mulutnya sama seperti ini kecoa ya karena dia menjilat caranya ayo coba bayangkan kalau kecoa mulutnya seperti ini wah luar biasa sih misalnya kalau nyamuk itu bentuk mulutnya adalah bentuk mulut penusuk dan penghisap nah seperti ini ya jadi dia jerum pentik kalau nyamuk bentuk mulutnya seperti bentuk mulut lalat seperti ini bayangkan susah sekali apa namanya mencari makanan maka akan banyak yang mati kelaparan kan seandainya bentuk-bentuk nyamuk jadi luar biasa ciptaan Tuhan yang maha kuasa ya jadi bentuk tubuh ya khususnya disini bentuk mulut serangga kita akan sesuai mereka mencari makanan oke seperti itu kita lanjutkan sekarang bentuk tubuh yang lain seperti ini ya seperti ini ini bentuk ada antara kakak tua burung kakak tua ayam elang itu semua sesuai dengan lingkungan mereka misalkan bebek ya bebek mempunyai selaput diantara kaki-kakinya ini oke ya ada yang tahu ada adik selaput diantara kaki-kakinya tidak seperti ayam tapi tidak ada seput diantara jari-jarinya ada yang tahu mengapa kira-kira silahkan bisa di kolom chat ada adik sekalian untuk mempunyai dari adik Triani Dinda oke bagus silahkan adik-adik yang lain oke oke bagus sekali jawaban adik dari Triani Dinda dan adik Siti betul jadi bebek ini mempunyai selaput membantu dia bernah termasuknya ada lagi dari adik Ayla untuk berjalan di lumpur katanya betul ya bebek itu paruhnya seperti ya bebek biasanya mencari makanan di tempat yang becek termasuk lumpur nah dengan bentuk kaki yang seperti ini dia untuk berjalan di tempat yang becek nah sementara paruhnya jadi jadi nyebutnya ini paruh bukan mulut ya jadi paruhnya ini membantu dia untuk mencari makanan karena cara bebek untuk apa namanya mengambil makanan menggunakan paruh itu berbeda dengan hewan-hewan yang lain bayangkan ini ya kalau seandainya ya kalau seandainya ini bentuk paruhnya seperti burung kolibri si kolibri susah mau menyedot cairan dari apa namanya dari buah atau dari pohon sementara si bebek akan kesulitan untuk mencari makanan di lumpur kalau seandainya paruhnya seperti ini ya kemudian ada burung bentuk paruhnya seperti ini untuk mencabik-cabik ya untuk mencabik-cabik ke mangsanya ini ya bayangkan kalau seandainya apa namanya burung elang ya paruhnya seperti burung pelatuk bisa jadi burung elang ditakuti lagi oleh burung-burung yang lain karena tidak bisa memakan daging lagi kalau seandainya paruhnya seperti burung pelatuk jadi sekali lagi luar biasa ciptaan Tuhan yang maha kuasa itu hewan-hewan burung ya unggas semuanya diciptakan ya tubuh-tubuhnya ini diciptakan sesuai dengan lingkungannya jadi ini adalah bentuk-bentuk cara beradaptasi dari bentuk tubuh kita lanjutkan berikutnya ini bagian tubuh panjang ada bagian tubuh yang panjang ini juga merupakan cara adaptasi hewan yang berikutnya seperti ini ada jerapah ada jerapah ada unta ada bangau ini memiliki kaki yang panjang kalau ini jerapah karena dia harus mengambil makanan di pohon yang tinggi maka bentuk tubuhnya tinggi kalau unta unta hidupnya biasanya di padang pasir kira-kira mengapa tubuh unta ini bisa fungsi bentuk kakinya yang panjang kira-kira apa silahkan ada sekalian ada yang mau berikan pendapatnya ini kalau unta ini kan kalau jerapah untuk mengambil makanan pohon yang tinggi pohon yang tinggi makanya dia kakinya tinggi lehernya juga tinggi sekarang unta ini kakinya juga panjang kakinya juga panjang silahkan ada yang mau memberikan jawabannya mengapa bentuk kaki unta juga panjang silahkan di kolom siap silahkan adik adik oke sudah ada satu dua tanggapan ada dari adik Siti Azkiah oke agar bisa berjalan di padang pasir betul ya di pasir itu kan biasanya kalau pasir kaki bisa langsung masuk ke dalam betul bisa berjalan di permukaan pasir yang panas oke betul untuk diketahui juga bahwa kulit kulitnya unta ini ya ini tebal ya tebal sehingga dia bisa tahan terhadap suhu yang panas disini oke betul ya luar biasa adik-adik ini ada siapa saja ini ada ada empat orang yang sudah menjawab lima orang malah ini luar biasa adik Siti ada ada Istas Ayla adik Muhammad adik Ahnaf ya terima kasih jawabannya adik yang luar biasa oke jadi itu ya dari bentuk bentuk tubuh yang panjang ya termasuk ini si Bangau ya memudahkan dia untuk berjalan di air ya jadi dia tidak akan tenggelam si Bangau kalau mencari apa namanya makanan atau ikan di sungai atau di air seperti itu ya baik terima kasih adik adik seatas tanggapannya yang luar biasa kita lanjutkan ya yang berikutnya oke ini juga bentuk tubuh tapi di bagian gigi ya di bagian gigi ya ini bentuk tubuh hewan di bagian gigi ya oke nah yang ini bentuk tubuh seperti ini ini adalah untuk hewan yang herbivora ada yang tahu hewan herbivora itu apa silahkan di kolom chat ya ada yang tahu hewan herbivora apa oke siapakah yang akan duluan untuk mengirimkan wih sudah duluan adik ayla adik nah hewan pemakan tubuh-tumbuhan betul nah untuk hewan pemakan tubuh-tumbuhan ini lebih dominan itu gigi graham jadi bentuk-bentuknya juga itu berbeda ya dengan yang di sebelahnya ya ya itu hewan carnivora ini kita lihat hewan carnivora yang di sebelahnya ini oke ini carnivora atau pemakan daging oke untuk hewan carnivora ini lihat yang lebih dominan itu adalah gigi taring di bagian depan ya karena ini berfungsi untuk apa namanya mencabik ya mencengkram ini apa namanya juruannya mangsanya bayangkan coba adik-adik sekalian ya apa yang terjadi nih kalau seandainya antara sapi misalkan sama harimau ya sapi bentuk giginya seperti ini ya kemudian apa namanya harimau bentuk giginya seperti ini bayangkan betapa susahnya mereka akan mencari makan jadi sekali lagi luar biasa ya penciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa itu oke baik kita lanjutkan sekarang bentuk tubuh yang lain ada juga hewan yang tubuhnya berduri oke ini ada dua hewan oke yang ini ada yang tau gak ini ada yang tau gak ini 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 hewan apa namanya ini silahkan ada yang tau ikan buntal betul kalau yang ini kalau yang sebelahnya yang sebelahnya lagi ikan kok ikan ya landak betul jadi ikan buntal dan landak ini tubuhnya memiliki duri nah berbeda dengan yang sebelumnya kalau hewan-hewan yang sebelumnya itu untuk mendapat makanan tetapi kalau yang dua hewan ini ini bukan untuk mendapat makanan tapi untuk melindungi diri untuk melindungi diri dari apa namanya musuhnya untuk berlindung jadi ketika ada musuhnya yang datang maka dia akan langsung apa namanya memamerkan gitu ya memamerkan duri-durinya maka musuhnya akan tidak berani mendekat jadi ini adalah cara-cara hewan untuk melindungi diri untuk hewan yang tubuhnya berduri kita lanjutkan nah yang berikut ini adalah dari tingkah laku dari tingkah laku kalau tadi bentuk tubuh yang sekarang ini dari tingkah laku hewan siap-siap sekarang ini akan ada pertanyaan dari pak guru yang sedang memegang laptop silahkan siapkan jari-jarinya di atas keyboardnya yang menggunakan ponsel siapkan jempolnya di atas kepadnya siapnya jadi ini ada beberapa hewan ada beberapa hewan yang beradaptasi dengan tingkah laku mereka yang pertama ada hewan mimikri tingkah lakunya disebut mimikri mimikri ini kemampuan hewan untuk merubah sekali lagi kemampuan hewan untuk merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya sekali lagi kemampuan hewan untuk merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya kemudian yang kedua ada hewan yang melindungi diri dengan menggulungkan tubuhnya pertanyaan Pak Guru sekarang dari ke enam hewan ini nomor berapakah yang kira-kira menurut adik-adik mimikri kemudian yang bergulung silahkan mimikri tulis mimikri dua misal gitu bergulung lima seperti itu misalkan contohnya silahkan mimikri oke mimikri satu bergulung bergulung oke tiga ya siapa lagi oke silahkan oke menggulung tiga oke siap iya luar biasa jawaban ada dari kita ini sudah banyak hebat-hebat oke silahkan yang mana mimikri mimikri nomor berapa yang bergulung nomor berapa oke oke baik ya betul jadi yang mimikri itu yang nomor satu bungelon kemudian yang bergulung ini nomor tiga trenggiling ya dan sekali lagi yang mimikri itu yang nomor satu betul jawaban ada ke sekalian ya bungelon kemudian yang bergulung ya ini yang nomor tiga trenggiling oke baik luar biasa kita lanjutkan sekarang yang berikutnya dengan tingkah laku oke ada yang mengeluarkan bau ya ada yang mengeluarkan bau kemudian ada yang dengan autotomi autotomi ini artinya kemampuan hewan untuk apa namanya menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang terpotong jadi untuk menyelamatkan diri dari musuh dia akan memotong bagian tubuhnya dan nanti lama-kelamaan bagian tubuhnya akan tumbuh akan tumbuh kembali itu namanya autotomi ya kemampuan hewan untuk apa namanya menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang terpotong itu autotomi silahkan manakah diantara hewan ini yang mengeluarkan bau dan memiliki kemampuan autotomi oke ini Muhammad Fadel langsung sigap ini sudah di atas keyboard tangannya langsung ketik iya luar biasa adik-adik iya ada ada adik banyak sekali ini yang memberikan komentarnya ada adik Fawaz ada adik Mariana Ulfa ya betul jadi yang noran bau adalah nomor 2 walang sangit gak tau kalau di daerah adik-adik ini disebut apa ya mungkin beda-beda sebutannya ya kalau bahasa daerahnya kemudian kalau yang autotomi ini cicak ya nomor 4 oke yang terakhir oke ada yang dengan sengat dan ada yang dengan menyemburkan tinta ini sudah jelas ya tinggal 2 sisanya nomor 5 dan nomor 6 jadi yang sengat itu yang nomor 5 yang menyemburkan tinta itu nomor 6 cumi jadi si cumi-cumi ini kalau ada musuhnya datang ya ini seperti ninja jadinya cumi-cumi ini ya seperti ninja gitu kalau ninja pernah lihat mengeluarkan asap kalau ninja ketika ada musuh kalau mau menghilang itu dia dia ngeluarkan asap jadi musuhnya tidak melihat dia langsung kabur nah jadi sejenis itulah si cumi-cumi ini sejenis itu jadi dia ini ninja cumi-cumi jadi ketika ada musuh datang dia semburkan pintanya ya kemudian kabur jadi itu untuk menyelamatkan diri ya jadi ini beberapa tingkah laku hewan yang dilakukan untuk menyelamatkan diri dari musuh dari musuh-musuhnya seperti itu oke terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan komentar-komentarnya yang luar biasa baik sekarang kita lanjutkan yang paling terakhir yang paling terakhir untuk materinya sebelum nanti kita main tebak-tebakan oke oke sekarang pak guru mau tanya nih siapkan tangannya di tombol keyboard atau di ya di laptop maupun di ponselnya hewan apakah yang ada disini disini nih di gambar ini silahkan kayaknya ini oke silahkan saya klik sekalian ayo kira-kira disini ini ada hewan apakah di di ini di apa namanya di batang daun ya batang daun ini silahkan boleh boleh berpendapat enggak masalah keliru enggak masalah keliru enggak tumbuh jerawat kok sekalipun salah menjawab ya oke sekalipun keliru enggak masalah silahkan yang mau memberikan pendapat silahkan nampaknya masih berpikir ini adik-adik ini ada yang tahu oke ternyata belum ada yang memberikan masih mikir ini masih mikir nah bayangkan adik-adik masih mikir kan disini ada hewan apa nah inilah cara beradaptasi hewan yang disebut dengan nama kamuflase kamuflase ini juga diambil ilmunya oleh ninja ini kayak cumi-cumi tadi ini juga kamuflase ini diambil ilmunya oleh ninja ini cara persembunyian dengan mencari tempat yang sesuai dengan warna tubuh disini ada belalang disini ini ini ada belalang dia hinggap di daun atau tempat yang sama warnanya dengan bagian tubuhnya nah adik-adik saja belum bisa menerbaik ini ada hewan apa-apa disini ada belalang disini yang sembunyi di tempat yang sesuai dengan warna tubuh itu namanya kamuflase tadi ada istilah mimicry apa bedanya kalau mimicry itu itu kemampuan hewan untuk merubah warna tubuh jadi dia bisa merubah warna tubuhnya tetapi kalau kamuflase ini dia tidak merubah warna tubuh tetapi dia mencari tempat yang warnanya sesuai dengan warna tubuhnya kalau belalang yang warnanya hijau maka dia akan mencari tempat yang warna hijau kalau dia bersembunyi di tempat yang warna putih kelihatan maka dia mencari yang warna hijau inilah namanya kamuflase dan seperti yang tadi Pak Urru ceritakan ini juga ilmunya ninja kan begitu jadi kalau misalkan dia menggunakan pakaian hitam dia akan bersembunyi di tempat yang warna hitam supaya apa? supaya tidak kelihatan tidak ketahuan oleh musuh-musuhnya ini adalah tingkah laku yang dilakukan oleh hewan ketika beradaptasi dengan lingkungannya oke baik jadi itulah beberapa ternyata sudah ada yang menjawab ini ya belalang yang hidup di daun oke baik jadi itu dari sekalian ya cara hewan beradaptasi oke sekarang nih siap-siap ya kita akan main tebak-tebakan kita akan main tebak-tebakan nanti permainannya seperti ini sebentar oke ini di belakang kotak-kotak ini ini ada gambar di belakangnya ada gambar di belakangnya kemudian nanti silakan pilih adik-adik yang paling dulu mengirim chatnya jadi silakan pilih nanti nomor mana yang akan Pak Guru buka kemudian nanti adik-adik tebak apa nama hewan dan cara beradaptasinya seperti apa menurut adik-adik belum mulai belum mulai belum mulai belum mulai sabar ini sabar ya belum mulai belum mulai nanti begitu Pak Guru akan mulai siapa yang paling dulu menekan angka nanti Pak Guru akan buka angkanya nanti akan terlihat bagian tubuh hewan di situ silakan tebak nanti hewan apa oke baik siap-siap nih Pak Guru akan mulai ya yang sudah mengetik duluan ano dis kita ulang silakan ketik mana yang akan Pak Guru buka satu belum 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 satu dua tiga silakan siapa yang duluan oke sebelas kita buka sebelas kita buka sebelas kita akan nomor sebelas oke nomor sebelas ntar Pak Guru ganti dulu ini oke oke aduh oke nomor sebelas ya nomor sebelas Pak Guru buka oke silakan tebak hewan apa ini dan bagaimana cara beradaptasi hewan apakah ini kira-kira sebelas ayo adik-adik ini ini hewan apa kira-kira di gambar belakang nanti kita akan lihat sendiri gambarnya apa disini kita lihat tombolnya nanti silakan kira-kira ini apa ataukah mau kita enggak jelas iya yang tebak-tebakan ini betul enggak jelas memang tebak-tebakan siapa yang bisa tebak keong oke keong boleh dan adaptasinya gimana keong ini keong oke keong apa lagi kira-kira ya kelinci oke boleh kelinci bagus boleh berpendapat silakan ada lagi yang punya pendapat yang lain waktu kita masih cukup panjang kupu-kupu kucing iya kucing hampir kucing hampir kucing hampir kucing hampir kucing hampir oke berubah oke singa oke baik sudah banyak pendapat ini Pak Lu akan buka sekarang kita lihat gambarnya ya kita lihat gambarnya kita lihat gambarnya oke kita lihat gambarnya sekarang kita lihat gambarnya gambar apakah ini kita lihat sama-sama oke ini dia oke hari maaf ini dia ber ini adaptasinya adalah melakukan kamuflase dengan mencari tempat yang warna tubuhnya mirip dengan lingkungan ini kan mirip jadi ketika dia mengincar mangsa dia akan bersembunyi di tempat yang mirip dengan warna tubuhnya oke saya kira adik sudah ngerti nih Pak Guru nakalan yang kelihatan cuma daunnya aja yang main tebak-tebak adik ya main tebak-tebak oke siap ya ini yang tebak-tebak yang kedua siap-siap siap-siap ya yang harimau betul betul ya Pak Guru cepat selamat yang sudah menjawab harimau selamat oke gambar yang sekarang oke dalam hitungan 3 silahkan pilih silahkan pilih nomor mana nomor mana yang akan Pak Guru buka apakah nomor 1 antara nomor 1 sampai nomor 16 yang mana belum 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 mulai belum mulai Pak Guru sampai 3 ya siap siapa yang paling pertama ngetik yang paling pertama nyampe chatnya dia yang akan Pak Guru buka belum sudah ada yang ngirim oke siap belum siap-siap 1 2 3 oke nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 yang pertama tadi ketika Pak Guru selesai menyebutkan nomor 3 kita buka nomor 7 baik nomor 7 siap-siap nanti ditebak siap oke silahkan ditebak silahkan ditebak kira-kira ini gambar apa ya bisa dilihat dari background yang di belakang itu oke ada yang jawab unda 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 semua ini ini sudah sering ke Arab Saudi kayaknya ini singa oke ada yang singa iya unya ada yang unyan ada yang menjawab unya luar biasa ini oke baik kita coba buka ya adik-adik ya unta itu iya oke unta 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 oke baik kita coba buka sekarang ini gambar apa kira-kira oke satu oke begitu nanti pak guru buka gambar ya begitu terlihat gambar langsung ditulis cara beradaptasinya oke begitu pak guru membuka gambarnya adik-adik langsung tulis cara beradaptasinya siap ya oke siap satu dua tiga oke tulis cara adaptasinya sekarang oke silahkan adik-adik cara beradaptasi unta oke kaki panjang oke ada punuknya betul punuk juga termasuk cara beradaptasi betul oke silahkan oke iya 30 detik lagi pak guru tunggu oke iya bulu mata tebal karena banyak pasir ya supaya tidak masuk ke mata ya betul kulit tebal untuk merahan tubuh dari sengatan panas di padang pasir bayangkan kalau kita yang kurap disitu wah bisa gosong perut kita ya oke iya baik luar biasa ada yang menjawab kaki panjang ada punuknya ada yang bilang oke sip baik kita lanjutkan sekarang kita lanjutkan sekarang ke tebak-tebakan yang ketiga oke siap ya siap oke dalam hitungan ketiga seperti tadi aturannya silahkan ketik belum sudah ada yang mengirim silahkan silahkan tulis dalam hitungan ketiga nomor mana yang akan Pak Guru buka siap satu dua tiga oke nomor satu adanya nomor satu ini ada yang nekat memilih nomor satu ini nomor satu baik Pak Guru buka nomor satu mudah bisa langsung ditebak ya oke kita lihat nomor satu kita lihat nomor satu jeng jeng ya apa ini nekat yang milih nomor satu ini oke silahkan kurang strategis ya kurang strategis posisinya ini oke silahkan ayo belalang belalang kira-kira apa yuk boleh gak apa-apa keliru nah kan nanti kita buka ulat burung krenggiling oke belalang belalang apalagi ini kira-kira semut buaya jerapai semua disebut ini oke kalajengking oke iap oke landak oke silahkan yang mau berpendapat lagi 10 detik lagi Pak Guru tunggu ayo silahkan semut semut luar biasa cacing cicak renggiling oke apa lagi pular semut luar biasa nih oke 5 detik lagi 5 4 3 2 1 oke sip cukup ada landak pular cicak oke kita coba lihat gambarnya apakah sebenarnya di belakang ini 3 2 1 jenggeng siapa yang benar ternyata banyak juga yang benar kak ya oke nah oke kalau anak ini memiliki bentuk tubuh berupa duri untuk melindungi dari musuh oke sip tebak-tebakan berikutnya yang terakhir ini yang terakhir yang terakhir ini nanti sebelum kita main teka teki silang setelah ini oke siap siap ya oke memiliki duri untuk melindungi diri dari musuh betul oke siap berikutnya oke kita coba oke siap ya cepat-cepatan nih cepat-cepatan 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 ya siap pak gurih hitung sampai 3 siap 1 2 nggak ada yang keluar nomor nomor 8 atau 10 tadi tuh nomor 10 ya oke kita buka nomor 10 oke nomor 10 ya siap ya jeng jeng ya apa ini oke silahkan ditebak silahkan mulai boleh nebak oke kayaknya kaki gitu kak ya ya betul kaki kayaknya kayaknya jangan ceker ini kak pagi-pagi udah ngomongin ceker nih ya silahkan silahkan belalang cicak apa itu belalang katak belalang ayam we bebek camelon ada warna sangit belalang ayam kadal bebek kodok iya oke 5 detik lagi teman-teman kita tutup chatnya 1 2 3 4 5 oke kita lihat sekarang nah untuk yang kali ini aturannya nanti begitu terlihat gambarnya silahkan diketik cara beradaptasinya oke siap ya siap 1 2 3 oke ternyata itu dia silahkan cara beradaptasinya oke mimikri ya betul sekali jawaban adik-adik semuanya ini oke kamu betul bisa juga ini termasuk kamuflase juga boleh ya jadi mimikri ini juga termasuk salah satu cara kamuflase hewan termasuk juga oke oke nah kebetulan kalau bunglon kamuflase nya itu dia bisa merubah warna tubuhnya ya kalau bunglon ya termasuk kamuflase juga mimikri ini oke baik luar biasa jawaban dari adik-adik kita ini sudah banyak sekali yang memberikan keanggapannya Pak Urjepan terima kasih atas apa namanya jawaban adik-adik sekalian oke nah nanti sebelum kita main tegat-tegisilang tegat-tegisilang oke ini ada tugas ya ada tugas dari Pak Guru ini nanti bisa dilakukan selesai apa namanya selesai video conference bisa dilakukan nanti tugasnya seperti ini oke sebentar ternyata masih ada satu lagi ternyata ini lima ternyata yang Pak Guru siapkan oke ternyata lima yang Pak Guru siapkan sebelum nanti Pak Guru berikan tugas bolehlah nih yang terakhir nih ternyata ada lima ada lima ini oke silahkan hitungan ketiga nomor mana yang mau dibuka ya hitungan ketiga satu dua tiga oke nomor dua nomor dua nomor dua oke kita buka nomor dua kita buka nomor dua kita buka nomor dua iya waduh ini apa ya ayo silahkan ditebak apa kira-kira ini burung kata ucap kira apa ular ucap ikan burung elang kura-kura oke baik kita coba buka sekarang gambar apakah ini kaki ya kak ya iya ini kayaknya nih antara paruh kaki atau apanya ini oke baik nanti begitu Pak Guru Buka silahkan langsung disebutkan cara adaptasinya siap satu dua tiga oke ternyata Cica ternyata oke selamat yang sudah menjawab Cica silahkan 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 cara autotomy baik autotomy ya betul sekali memutuskan ekornya ya betul jadi kalau ada musuhnya yang datang dia akan putuskan ekornya ya nanti musuhnya akan mengejar ekor si Cicanya kabur maka nanti bagian ekornya akan tumbuh dalam waktu beberapa hari lagi akan tumbuh begitu oke baik cuma kasihan ya Cicanya nih kalau sudah kepotong ekor harus bersembunyi lama-lama ya karena kalau keluar lagi udah gak ada ekornya nih kan udah gak ada ekornya yang dipotong jadi harus nunggu dulu ya ekornya tunggu baru bisa apa namanya tunggu lagi begitu oke baik nah seperti tadi yang Pak Guru sampaikan sekarang untuk tugas ya untuk tugas nanti seperti ini tugasnya nanti bisa dicoba ini tugasnya bukan menjawab soal bukan tapi bermain juga tugasnya ini ya jadi nanti silahkan adik-adik buka media interaktif tentang adaptasi tumbuhan nah kan materi kita tentang adaptasi hewan dan tumbuhan ya kan ya nah untuk yang adaptasi tumbuhan ini nanti silahkan adik-adik buka media pembelajaran interaktif di rumah belajar ya di rumah belajar nah ini cara caranya seperti ini ya yang pertama nanti caranya itu silahkan nanti ya setelah vcon ini selesai itu adik-adik bisa buka apa di searching di google dengan kata kuncinya itu sumber belajar rumah belajar itu kata kuncinya ya sumber belajar rumah belajar itu adalah kata kuncinya kemudian nanti silahkan cari sumber belajar SD kelas 6 ya kelas 6 tempatnya itu judulnya penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan pak guru akan tunjukkan dia caranya ya pak guru akan tunjukkan supaya tidak bingung oke ini yang tadi pak guru sampaikan itu oke ini nanti kata kuncinya ini searching sumber belajar rumah belajar seperti ini kata kuncinya oke ya kemudian nanti silahkan ini sumber belajarnya dipilih ya ini di klik maka akan muncul seperti ini ya ini ada di interaktif ini bisa dicoba nanti ya pak guru ulangi sekali lagi ya silahkan searching di google dengan kata kunci sumber belajar rumah belajar maka akan tampil seperti ini ya ini di klik sumber belajarnya kemudian nanti akan muncul ini ya ya silahkan nanti dipilih yang SD ya pilih yang SD kan ada di SD kalau punya kakak punya saudara yang SMP yang SMA gitu silahkan bisa nanti diajak untuk membuka yang SMP dan SMA ini dipilih yang SD maka nanti tampilannya seperti ini ada banyak sekali di sini ya permainan animasi segala macam ada di sini silahkan pilih nanti kelas 4, 5 atau 6 kan kelas 6 yang dipilih ya ini dipilih kelas 6 nya ini kelas 6 dipilih kemudian ini ada cara perkembang biakan hewan ini kalau dibuka nanti tampilannya seperti ini ini Adik bisa baca di sini ini bisa dibaca segala macam di sini ada info-infonya kemudian nanti di terakhir ini ada sedikit permainan ya permainan mencocokkan ya jadi nanti silahkan ini dicoba ya jadi sekali lagi caranya nanti ini ya searching sumber belajar rumah belajar kemudian klik sumber belajar yang ini akan muncul seperti ini ya muncul sumber belajar pilih yang SD kemudian pilih kelas 6 ini kelas 6 ya yang ini kelas 6 pilih kelas 6 kemudian cari yang cara perkembang biakan hewan nanti akan muncul seperti ini untuk belajarnya untuk tugasnya nanti kalau adik mau nyobain yang lain juga ada ada bahasa Inggris ada agama Islam ada PPKN macam-macam di sini banyak silahkan nanti dicoba sendiri dari rumah jadi dengan rumah belajar adik-adik tetap bisa belajar di rumah secara mandiri oke bagaimana kira-kira jelas ya cara untuk ini untuk apa namanya ini untuk apa tugasnya oke silahkan kalau ada yang kurang jelas terkait tugasnya nanti ini silahkan boleh boleh bertanya di chat kalau memang ada yang apa namanya kurang jelas dibuka pertanyaan kak atau bagaimana kak aku punya download oke ada yang sudah siap ini cara-cara membuka tugasnya oke baik sudah ada yang nyoba kak cara ini cara apa namanya cara membuka tugasnya sudah ada ini oke baik selanjutnya kita ajak main lagi ini ada main teka-teki silang boleh kak ya boleh ayo kak teka-teki silang oke ini main teka-teki silangnya oke baik kita coba main teka-teki silang nanti caranya nanti Pak Guru akan memilih salah satu kotak ini ya kemudian nanti silahkan adik-adik tulis jawabannya di kolom chat nanti Pak Guru yang akan membantu mengatikan di sini kemudian kita cek apakah jawabannya benar atau salah oke baik kita mulai ini dari yang ini dari yang ini aja nih oke 7 mendatar ya ada 7 mendatar sudah biasa pas ini sudah biasa main ini biasanya oke 7 mendatar ya 7 mendatar tamuflase apa kira-kira jawabannya nah manjewan kak ya ditebak saja oh gitu udah ada yang jawab belalang kak oke belalang ya oke kita coba belalang yang pertama jawab ya kak ya tolong bantu kak untuk lihat jawabannya belalang coba belalang ada yang jawab belalang oke coba-coba belalang 7 7 7 ini ada yang jawab harimau kak harimau harimau coba harimau harimau coba oke betul mantap selamat siapa tadi tuh adik oke oke baik mohon dibantu kak ya dilihat jawaban adik-adik kita oke siap sekarang kita yang ini yang ini yang ini siap ya ada 5 kotak menurun ya siap siap 5 kotak menurun autotomy 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 huruf keempatnya A silahkan adik-adik ditulis di chat jawabannya kira-kira apa oke cicak kita coba kita coba kita coba namanya jawab cicak kak cicak oke coba yang udah jatuh nih kak cicak oke kita coba oom san hanif ahnab mauriana oke betul betul jawabannya kak betul cicak baik kita lanjutkan sekarang ini aja nih yang ini oke ada 8 mendatar ya 8 mendatar penyesuaian penyesuaian silahkan ditopat saja silahkan ditulis huruf terakhirnya i penyesuaian diri ada yang menjawab adaptasi 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 kita coba kita coba adaptasi coba adaptasi kita coba viral hamidat ah betul ah betul ternyata oke selamat untuk pak kita buka yang panjang nih boleh kak yang panjang nih atau yang pendek nih boleh kak boleh kak ikut yang panjang ya panjang 1 2 3 4 5 11 huruf kak oke siap 11 huruf huruf pertamanya menggulungkan badan huruf pertamanya ayo adik-adik silahkan dijawab langsung itu om tren giling kita coba kita coba kita coba om san hanif adik tirana adik ahnat adik viral mahamidah adik mariana semua menjawab tren giling oke tren giling oke kita coba ini tren gilingnya ya betul ternyata kak semuanya benar ini hebat-hebat sekuan ya biasa ini adik-adik kita ini oke kita coba ini ke barangkali ya yang ini kita coba nih yang ini ada 7 ya 7 ya 7 menurun siap ada 7 menurunnya ini siap-siap oke ok huruf ketiga M menurun bunglon oke ini ayo kita dijawab sudah ada yang menjawab mimikri kita coba ya viral kita coba virilia virial mariana ya ada yang jawab kamuflaser mimikri atau kamuflaser 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 atau kita coba kamuflaser ya coba boleh kak kamuflaser coba kamuflaser ketiga ya kan ketiganya M juga tuh saya coba coba wah belum belum berarti kayaknya oke kayaknya ini ya mimikri mimikri coba ya nak betul pas rahim ya jadi jawabannya adalah mimikri hampir tepat siap berikutnya yang ini nih ada tujuh mendatar herbivora apa kira-kira ayo herbivora kata kunci herbivora ini kira-kira apa ini adakah yang tahu kira-kira ini herbivora kambing kambing cepat sekali coba kita lihat coba kita lihat om juga kambing kita lihat punya firial kambing triani triani di dinda betul betul oke jauh punya kambing bukan belalang trian kurang tepat ya selamat tadi kirana ini pintar-pintar siasa nih ya betul masih ada 4 yang kosong lagi nih kita kita coba lengkapi yang ini kita coba lengkapi yang ini 6 menurun 6 menurun huruf ke 2A huruf ke 5 juga berduri oke langsung dijawab sanghani siria ibrahim kirana kaila triani dinda ahnab kita ketik oke baik mariana ulfa juga langgar bukan mariana ulfanya yang langgar bukan jawabannya yang kita coba oke baik wah betul ternyata lagi masih ada tiga lagi masih ada tiga lagi kita buka lagi kita buka lagi siap ya menyemprotkan huruf keempat ya jawabannya ini kemudian delapan gurita kuruf keempat cumi 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 ya tirana cumu-cubu kalian ada yang guriyata salah ketik tuh ada cumi-cumi banyak cumi nih kak ada yang cumi 2 juga kak ada yang cumi 2 ada cumi 2 ada cumi 2 cumi kuadrat juga itu gurita 6 bukan 8 ini yang diminta 8 kalau cumi kuadrat 5 jadinya kak ya kalau cumi kuadrat cumi 2 ya kak ya oke kita coba ketik nih ini oke kita coba ini Dinda oke pas cumi-cumi ya jawabannya adalah cumi-cumi nah jawabannya benar oke kita buka yang pendek aja nanti yang terakhir yang panjang ini 4 karakter 4 karakter kurup awalnya ku kaki panjang kaki panjang ular kak ya bukan ular 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 kaki panjang ada yang bilang ular kita tes ular ada yang bilang ular itu kak ya kita coba tes ular mariana kairal kirial yang bilang ular kairal ya kiral kairal fawaza kirana beti kita coba ular kita coba ular kok betul ini oh kayaknya aduh pak ayah ini kayaknya salah kunci kayaknya harusnya unta disini kayaknya salah ketik harusnya unta ya ada salah ketik ternyata harusnya unta ini kok betul ini yang benar mohon maaf ini ya oh apa kendari iya kalau ular harusnya tubuh panjang ini salah ketik kayaknya pak pak guru ini salah ketik tadi ini taipu oke yang terakhir kalau gitu salah ketik kayaknya pak guru ini oke baik yang terakhir hewan kemakan daging sembilan huruf huruf kedua R huruf keempat N ayo adik-adik kuncinya salah ya salah ketik lagi ini tadi maaf ya maaf ya maulidina kawajinya pasti lembur ini sampai subuh ini gue betul lagi tuh coba ada yang jawab tuh kak ada harimau ada karnifora om jawabnya karnifora kan hanif karnifora safira harimau bukan sarip ada harimau ya safira jawabannya harimau mudah coba kita lihat jawabannya coba coba kita lihat jawabannya coba ada karnifora betul karnifora oke baik jadi itu tadi kita sudah ya ya serining sih jawabnya harimau oh iya karnifora ini harusnya onta disini onta harusnya disini semalam ya karena pas apa udah tengah malam pak guru buat ini tadi malam jadi ada kekeliruan sedikit mohon maaf tapi yang penting semua adik-adik ini pak guru lihat semua sudah luar biasa sudah pintar-pintar semua untuk materi kali ini Pak Mirwan luar biasa oke itu tadi perminta ke teki silang dan sekali lagi pak guru ingatkan nanti untuk tugas mandirinya adalah ini ya pak guru ingatkan sekali lagi nanti untuk tugas mandirinya ini ya untuk membuka media interaktif ya yang ada di rumah belajar ya pak guru kira sudah apa namanya sudah paham caranya nanti silahkan bisa di coba begitu ya ini waktu kita masih ada untuk mungkin ada yang bertanya Kak Mirwan atau bagaimana ini masih ada 28 hari pagi luar biasa ini dari Kak ada permainan ada permainan ada tebak-tebakan ada tekan-teki silang tadi ya di kolom chat di kolom chat itu ada seperti ikon lambaikan tangan kalau mau berbicara silahkan di klik ikon itu nanti akan kita coba untuk memberikan kesempatan dari kutub bertanya secara langsung atau boleh juga kalau misalnya ada adik mau bertanya melalui kolom chat juga boleh tapi kalau mau dengar langsung suaranya silahkan klik tombol di kolom chat itu seperti melambaikan tangan dan nanti Kak Mirwan akan memberikan link untuk evaluasi atau feedback kalian terkait pembelajaran kita hari ini mohon untuk diisi ya sambil kalian bertanya sambil menikuti materi nanti mohon diisi formulir yang nanti akan kakak share linknya oke silahkan yang mau bertanya silahkan tulis pertanyaan di kolom chat atau berikan kode lambatkan tangan di sana nanti akan kami berikan kesempatan adik-adik untuk bertanya oke silahkan semuanya adik-adik hebat ada adik Altaf Kaila sudah bisa berbicara oke adik Altaf Altaf ya adik Altaf silahkan adik Altaf adik Altaf adik Altaf adik Altaf adik Altaf bisa berbicara tuh coba di hidup Kaila, Safira, Sanhanif Silahkan yang mau bertanya Itu sudah dihidupkan untuk adik Alta Adik Kaila, adik Safira Dan adik Sanhanif Boleh siapa dulu yang mau bertanya Silahkan langsung bisa Menanyakan apa yang ditanya Halo Halo Kak Mirwan ada yang usul itu mungkin besok bisa Tema 8 materinya ini Yang usul Besok bisa tema 8 mungkin ya Berapa ya? Kelas Mungkin yang kelas 4, 5, 6 Mungkin fokuskan ke tema 8 Tema 8 Karena kan kelas 4, 5, 6 Mampir sama Oke boleh Jadi akan disampaikan ya Untuk adik Tirana Oke yang mau bertanya silahkan Adik Alta Adik Kaila Oke ya sudah di Kami catat Adik Mariana Adik Tirana Ada juga Buminarti ya Buminarti Seolah akan disampaikan tema 8 untuk di kelas Oke Ini sesinya untuk tanya jawab Mungkin ada hal yang akan didiskusikan Ada yang ingin ditanyakan Ini sudah dihidupkan mic-nya Untuk adik Altaf Adik Kaila Adik Safira Adik Sanhanif Yang mau bertanya silahkan boleh langsung Ngomong Gunakan mic-nya Atau kalau masih malu-malu Boleh Ditulis pertanyaannya di kolon Kamu bertanya silahkan klik tombol Melambaikan tangan ya Oke ini ada pertanyaan Kak Dari Adik Ahnaus Oji Ini dikasih kamu lho Oji 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 Ada pertanyaan Kak ya Ada pertanyaan dari Kenapa pohon jati itu beradaptasi dengan cara menguburkan daunnya ya Oke baik Mengapa pohon jati beradaptasi dengan cara menguburkan daunnya Oke nanti selengkapnya ini bisa untuk jawaban pertanyaan ini Nanti adik-adik bisa ada di tugas ini tempatnya ada di situ Yang ini Yang pohon jati ini ada nanti di situ ada animasi-animasinya di situ bisa dilihat Jadi intinya kalau pohon jati itu Dia adalah tumbuhan yang hidup di dua musim Di dua musim yaitu di musim kamarau dan musim hujan Nah di musim penghujan ya daunnya akan tumbuh lebat Ya di musim penghujan akan tumbuh lebat dan lebat tipis Fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan ya karena sedang banyak air Sementara nanti ketika dia hidup di musim kamarau maka dia akan menguburkan daun Untuk menguapannya Seperti itu Jadi sekali lagi tumbuhan jati ini adalah tumbuhan yang hidup di dua musim Yaitu musim penghujan dan tim kemarau Nah nanti lengkapnya bisa adik-adik ya ini di tugas ini ada di situ Nanti bisa dicoba ya Itu mungkin Marwan jawabannya Ada pertanyaan lagi mungkin dari adik Ahnab Maulidina sudah cukup jelas atau mungkin dari yang lain Boleh ditulis di kolom cat pertanyaannya atau juga boleh ngomong langsung bila kedengeran suaranya oleh teman-teman lain Ini Oke Ika ada pertanyaan lagi Kak Dari Mawazah Alirun Niswah Oke ada pertanyaan untuk cacing Bagaimana cacing menyesuaikan dengan lingkungannya ya Baik mungkin diantara adik-adik ada yang pernah memegang cacing ya Itu pasti kalau dipegang susah Agak susah dipegang karena licin Ya sama juga seperti hewan belut ya Itu di tubuhnya memiliki cairan yang licin Nah sebenarnya cairan yang licin itu sebenarnya adalah cara cacing untuk teradaptasi dengan lingkungannya Dengan tubuh yang licin ya Itu yang pertama dia bisa dengan mudah untuk masuk ke lubang-lubang yang kecil ya Bayangkan nih ya Contohnya kalau misalkan nih ketika kalau kita punya adik yang dipasangkan ini Apa telinganya dipasangkan anting Itu untuk memasukkan lubangnya itu pasti digunakan pelicin Supaya mudah masuk anting-antingnya kan Ketika dipasangkan anting-anting di adik kita Nah sama juga dengan cacing ini Nah jadi tubuhnya itu bersifat licin Memudahkan dia untuk masuk ke lubang yang kecil ya Termasuk juga itu saya bisa meluaskan diri Karena ketika dipegang sulit licin Jadi seperti itu cara cacing untuk Padahal kata dengan ototomi Padahal kata dengan ototomi Padahal kata dengan ototomi Seperti itu adik Adik Fawadzah 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 Terkait pertanyaannya di Fawadzah 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 Terkait pertanyaan tadi Atau ada pertanyaan lain Di sini kalau melihat dari datanya Partisipan kita ada 55 orang Kak Oke Lumayan banyak hari ini kelas besar yang diajarin oleh Kak Oji Pagi ini Ada pertanyaan lagi Kita masih ada waktu 20 menit lagi Mungkin bisa sambil di share mungkin Kak Itu apa namanya link untuk evaluasi hari ini Oke sudah Di chat itu sudah Ada ya Share ya Jadi mohon untuk di cek Di situ Mohon untuk diisi Oh sudah Sudah ada yang mengisi Oh maksudnya sudah Sama-sama adik Fawadzah Dan pertanyaannya lagi Masih ada waktu 19 menit lagi Ada hal-hal lain yang ditanyakan juga boleh Jangan lupa Sambil Tanya Sambil kita mendengarkan diskusi Itu ada form Yang mohon untuk diisi oleh Aji sekalian Terkait evaluasi pelaksanaan Video conference Pembelajaran Sapa DRB pada Pagi hari ini Oke Katanya belum tampak ya Ya belum tampak linknya Belum ada Belum ada Bisa diisi Mungkin tadi masih privat Nanti yang ngirimnya Sudah di all attendees tadi Sudah ya Oh saya buat all participants Ya all participants ya Oke Itu Kak sudah Kak Atau mungkin adik-adik yang tidak mau Yang tidak ada pertanyaan Boleh juga Mungkin ucapkan terima kasih Atau menyapa teman-temannya Mungkin bisa Kak ya Oke boleh 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 ya Memperkenalkan diri mungkin Gitu boleh ya Boleh Boleh Oke Silahkan yang mau berbicara Bertanya Tadi ada kata Kak Oji Menyapa teman-temannya Boleh Klik icon Lambaikan tangan Di kolom Tanya Nanti diberikan Kesempatan Mungkin meninggalkan live-nya Selamat tinggal Sudah Berikan link Oke silahkan Adik-adik sekalian Terkait materi Mungkin sedang mengisi Ada adik kita Oke Itu ada Ada dari Adik Ahnab Maulidina Terima kasih Kak Oji Katanya Untuk pelajaran hari ini Dan Salam kenal juga Buat teman-teman Ada salam Persuadatan Dari Ahnab Situa SD Negeri Margo Rejo Satu Surabaya Halo Adik Ahnab Iya Sama-sama Sama-sama Adik Ahnab Dari SDN Margo Rejo Satu Surabaya Semoga Di sana aman selalu Keluarganya Adik Ahnab ya Sehat selalu Di Surabaya Amin Amin Semangat belajar ya Kenal juga Ini dari Yes Oh Om Sama-sama Om Yang lupa Untuk berdiam Jadi di rumah Tapi Iya Oke Oke Siap Kak Mungkin Kalau misalnya Ada pertanyaan lagi Oh ini masih ada Itu ada salam Ada salam Dari Adik Tirana Itu Tidak 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 Permata Umat Terenggale Semoga Di sana aman-aman Juga Di Terenggale Adik Tidak Tetap Stay di rumahnya Ya Namun tetap Bisa belajar Bersama rumah belajar Ya Semoga aman Sehat selalu Di sana Waalaikumsalam Waalaikumsalam Adik siapa ini Mirial Hamidah Salam kenal Adik Dari mana Adik Hamidah dari Bayang 64 Provinsi Jakarta Timur Jakarta Timur Sehat keluarga Di sana Semua ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Semoga aman Ya Aman Dari Musibah yang sedang Dialami di sana Terutama ya Semoga aman-aman Keluarganya di sana Pertanyaan Adik Hamidah Tanyaan sampai Jari 9 Maaf Tanyaan dek Ya Sekedar si salam Salam kenal mungkin Menggunakan Ini Apa Pelajaran di sini Yang belum Bisa masuk Kayaknya Oh gitu Kira-kira Salahnya apa Kalau yang Dirasakan Di sana Yang di sini Saya juga Baru 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 Bisa menggunakan Ini Oh iya Nanti Lama-lama Akan terbiasa Sama-sama Sama-sama Ibu Sudah mendampingi Adik-adik kita Untuk belajar di rumah Semoga sehat selalu Ibu ya Jangan 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 songkan untuk Bertanya secara pribadi ya Bu Kendala untuk gabung Ke Kikon Sapa DRB Dari sumber informasinya Silahkan Cat pribadi Sama-sama 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 Untuk Kak Uji Kata masing-masing ya Ya betul Jangan lupa Yang rajin cuci tangan Ya kan Stay di rumah Kalau tidak perlu Oke siap Bagaimana adik-adik Ada yang Akan disampaikan lagi Oke Dari Iskes Bintang Oke dari Iya Sama-sama Sama Mudah-mudahan Berlampas ya Semangat belajar Barangkali Supaya nanti Yang jam Sesi berikutnya Bisa mempersiapkan diri Mungkin bisa kita Sudahi Dan nanti Pukul Delapan Tiga Pukul sembilan Ya Pukul sembilan Susah Barat Bisa Mempersiapkan diri Terlebih dahulu Oke Oke Kedua kemudian Kak Samsul Atau Kak Rozi Ada yang Manggil Pak Rozi Ada yang Manggil Pak Samsul Mana-mana Boleh Ya Pak Guru Mengucapkan Terima kasih Atas Persistipasi Adik-adik pada pagi hari ini Ya Dari Nusa Tenggara Barat Ya Pak Guru Berdoa Untuk semua adik-adik Di seluruh Bila Indonesia Semoga Selalu aman Sehat Dan terlindungi Dari wabah Yang sedang Melanda Dengar kita Saat ini Tetap terus Semangat Belajar Bersama Rumah Belajar Belajar Di mana Kapan Saja Dengan Siapa Saja Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Kak Z Kak Samsul Yang sudah menyampaikan materinya Luar biasa sekali Menangkan ya Adik-adik ya Teri Banyak Ada Kebakar Ada Kebusu juga Terima kasih Atas materi yang luar biasa Disampaikan Mudah-mudahan Semua Bisa Faham Terkait materi Disampaikan pada pagi hari ini Jangan lupa Tetap sama belajar Masih ada materi selanjutnya Dan Kak Denny nanti Jangan lupa Untuk Bisa produktif Belajar di rumah Manfaatkan Berbagai Fitur Atau layanan Yang diberikan oleh Pemerintah Selanjutnya adalah Kontar rumah belajar Di sana Banyak Sumber belajar yang bisa diakses Ada TV edukasi Ada TV edukasi Ada radio edukasi Dan lain-lainnya Mohon untuk bisa diakses Untuk Kekayaan Tenan belajar Ada yang bisa kalian Untuk menutup Sesi pertama kita Dalam pagi hari ini Kakak meminta Dari sekalian Untuk Mengikuti Jangan rumah belajar Jadi ketika kakak Sampaikan Rumah belajar Maka adik-adik Silahkan menjawab Semua dengan Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Ya Jadi kita sama-sama Kita gaungkan Jangan belajar Rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Oke terima kasih Untuk semangatnya Luar biasa Cukup dari Kak Mirwan Dan Kak Oji Pada pagi hari ini Kak Mirri Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Silahkan Mbak Yane Numpang nyimak ya bang ya Pemasternya turun gunung Tidak lihat Saya Cik Kedih Masih cilik kita Gap 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 Sih Gina Dima Masih Lampu 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 Asih Ini Lampu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.